Intro Mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, Dinas Perhubungan Kabupaten Ejenglebong bekerja sama dengan Dinas Kesehatan menggelar pemeriksaan bagi para penumpang bus di terminal Simpang Nangkacuruk. Pemeriksaan kepada para penumpang bus dari dan menuju kota Curup ini telah dilaksanakan sejak tanggal 16 Maret 2020 lalu. Menyusul instruksi dari Bupati Ejenglebong Ahmad Hijazi mengenai tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 di Ejenglebong. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ejenglebong Rahman Yuzir menuturkan, selain di terminal Simpang Nangkacuruk, pemeriksaan juga dilakukan di Kecamatan Padang Ulak Tanding yang merupakan perbatasan Provinsi Bengkulu dan Lubuk Linggal. Para petugas saat ini disiagakan selama 24 jam sehari guna melakukan pemeriksaan kepada setiap penumpang yang baru tiba di Kabupaten Ejenglebong. Kegiatan ini kita terserahkan 24 jam, jadi gunanya untuk pencegahan daripada wabah virus corona COVID-19. Kegiatan itu awal dimulai pada tanggal 15, malam 16 itu Pak Bupati ngadang rapat mendadak, jadi dengan rapat mendadak itu sehubungan dengan menguap banyak virus corona, jadi pada tanggal 16 kami langsung mengambil action melakukan pemeriksaan sesuai dengan intruksi daripada Pak Bupati masalah virus corona ini. Nah disini peran Dinas Perhubungan, kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, untuk yang terpapar ODP dan PDP itu yang lebih berkompeten itu adalah Dinas Kesehatan. Kalau kami hanya bersama-sama mereka untuk mengarahkan para pendatang untuk kita cek secara medis masalah mereka. Hal kendala cukup banyak, di mana kita sangat kekurangan salah satunya alat-alat yang ada, seperti hari hujan, kita anggota kita tidak punya jas hujan untuk mereka, jadi untuk pada saat hari hujan, kita terkendala mengarahkan mobil ke tempat seharusnya mereka melaksanakan pemeriksaan. Jadi disitu sudah itu kita akan mengajukan satu tenda untuk anggota mengarahkan kendaraan itu. Ini kegiatan ini sebelum ada intruksi dari Pak Bupati, ini dihentikan, kami tetap melaksanakan. Ya harapan ke depan, semoga kita sama-sama mematuhi atur anu dari pemerintah, yaitu salah satunya kita mengurung diri, atau kita istilah pemerintah itu solasi diri, itu satu. Yang kedua, kita sama-sama menjaga kebersihan untuk lingkungan dan diri kita masing-masing. Dan kita harapkan diri sini kemudian daripada masyarakat, sesama kita, kita peduli dengan lingkungan kita untuk saling menyampaikan, kalau umpamanya ada pendatang yang tidak terdeksi oleh para medis.